Satuan Reserse Narkoba Polres Jember Jawa Timur menggerebek pesta sabu yang digelar di kawasan pinggiran kota pada 22 Oktober 2018. Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap 5 pengedar sekaligus pemakai sabu beserta barang bukti sabu dan alat hisap. Penggerebekan ini dilakukan di sebuah rumah di Kejamatan Tanggul, Kabupaten Jember Jawa Timur yang digunakan sebagai tempat pesta sabu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 5 orang dan menyita barang bukti sabu serta alat hisap yang tercecar di atas tempat tidur. Polisi juga menggeledah dan menemukan beberapa paket sabu yang disembunyikan di salah satu kantong pelaku dan beberapa sudut kamar beserta alat timbang. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap lagi 8 orang pelaku lainnya yang merupakan pengedar obat-obatan keras berbahaya. Awalnya kita dapat informasi dari TKP Pasar ya, yang mana salah satu rumah yang kita duga itu kita razia dan kedapatan di sana bertiga sedang mengonsumsi. Kemudian dapat barang itunya dari tersangka bandarnya dan kami kejar bandarnya, bandarnya juga kena. Untuk tersangka pengedar sabu akan dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan untuk pengedar obat keras berbahaya akan dijerat undang-undang tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Hernawan Mistika, Pompas TV Jember, Jawa Timur